Pemirsa tidak kunjung mendapat penanganan dari pemerintah para siswa sebuah sekolah dasar di Jombang, Jawa Timur terpaksa belajar di dalam kelas yang atapnya jebol. Dan agar tidak roboh dan juga menimpa siswa, sebagian atap disanggah menggunakan kayu. Pak, tidak serakah? Cemas dan khawatir terpaksa harus dirasakan puluhan siswa SD Negeri Talun Kidul II di Kecamatan Sumbito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Betapa tidak, atap ruang kelas tempat mereka menimpa ilmu ini telah jebol dan bisa menimpa para siswa kapan saja. Agar tidak roboh seluruhnya, para guru pun mengakali dengan menyangga bagian tengah plafon menggunakan kayu. Kondisi serupa juga terlihat di atap teras sekolah. Sejumlah genteng yang bolong serta kayu yang telah lapuk. Kerusakan SDN Talun Kidul II ini telah terjadi sejak lama, bahkan pertengahan tahun lalu atap sekolah sempat ambrol. Beruntung kejadian ini tak memakan korban karena para siswa tengah belajar online. Ternyata ini semua ini sudah termakan oleh itu, hewannya kecil-kecil itu seperti rayap itu semua. Dan akhirnya ya mau nggak mau yang kita takutkan kan ambrol gitu, soalnya udah nggak muat. Terus ini plafonnya udah ambrol? Amrol semua, karena kan ambrol di sini. Soalnya ini kan kayunya ini cuma dalamnya udah bolong, udah rapuk. Berulang kali dilaporkan ke pemerintah Kebupaten Jombang, hingga kini tak kunjung ada perbaikan. Para guru dan siswa pun hanya bisa merapal doa, agar kegiatan belajar mengajar senantiasa selamat dan tak memakan korban. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan.